Jalan utama dipakai nikahan, mobil bermuatan 25 ton di Halmahera Utara nyaris terbalik. Akibat jalan utama Trans Tobelo-Galela dipakai nikahan, sebuah Isuzu bermutan puluhan ton kopra jatuh ke selokan lalu nyaris terbalik di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Senin, 16 Januari 2023. Awalnya, Isuzu bernomor polisi DB8274LC bermuatan 25 ton kopra itu dari arah selatan menuju utara. Kepada Tribunternata.com, sopir dari mobil tersebut atas nama Rauf mengatakan, karena jalan utama ditutup maka mobilnya itu ia alihkan lewat jalan belakang Desa Gorua Selatan. Begitu belok kiri menuju jalan belakang, lantai beton ambruk karena tidak mampu menahan beban 25 ton kopra. Ban belakang sebelah kiri jatuh ke selokan dan nyaris terbalik, ungkapnya. Beruntung, bak mobil saat itu tertahan tiang telkom dan dinding rumah warga. Ia karena deker beton di jalan belakang tak menahan beban puluhan ton, sehingga sisi kiri roda mobil terprosot dan jatuh ke selokan, jelasnya. Kopra bermuatan 25 ton kata Rauf dibawa ke Bitung Sulawesi Utara, menggunakan kapal feri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!